Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lusen, dan pada video kali ini gue mau sharing mengenai elemen di Dragon S2 Evolution. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Pertama-tama gue mau jelasin dulu status yang ada di DN2 ini guys, soalnya ini sangat berbeda dengan DN original ya. Jadi status itu ada 3 macam guys, Power atau STR, Agi, dan INT. Di Dragon S2 ini status saling berhubungan dengan elemen, jadi jika elemen yang kalian pilih adalah Water, maka status yang kalian tingkatkan itu INT. Tapi kembali lagi ke kelas masing-masing guys, ini hanya contoh aja ya guys, bukan artinya kalau kalian pake elemen Water, itu artinya kalian pake INT. Lanjut, sekarang apa hubungannya status dengan elemen guys? Oke, jadi disini gue bakal pilih elemen Darkness guys. Oke, dan disini sudah kepilih dan yang aktif adalah Lightning Bolt gue, disini namanya Electric Arrow ya. Oke, jadi disini bisa dilihat, sekarang elemen gue yang aktif adalah Darkness. Dan kemudian kalian bisa klik elemen di bawah sini, nah ini elemen Darkness. Yang terbaik itu untuk elemen Darkness itu apa? Itu adalah INT guys, karena anak panahnya naik 2 disini. Dan kalian untuk memastikan bisa pilih info, dan disini bisa dilihat. Kalau gue menggunakan Darkness, maka Intelligence gue akan meningkat sebesar 14,42% guys. Nah, inilah alasannya kenapa kalau kalian party Abyss dengan BP yang tinggi, tetapi damage-nya kok rendah gitu, kok kalah dari kalian gitu. Nah, kemungkinan besar dia itu salah naikin status guys. Oke, selanjutnya gue bakal kasih contoh lagi, misalkan kalau gue memilih Fire ya. Dan disini gue Fire ternyata 0 ya, jadi gue tunjukin aja disini. Misalkan gue pilih elemen Fire disini, berarti status yang harus gue tingkatkan adalah STR guys, atau Power. Disini bisa dilihat juga melalui info. Dan jika gue menggunakan Power, maka Power gue akan meningkat sebesar 9,6% guys. Tapi, mengenai elemen ini, tolong jangan sampai salah guys. Jadi, di setiap kelas itu, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing terkait dengan elemen ini. Gue bakal ambil contohnya ini misalkan Priest. Priest gue bakal ambil contoh di Healing Relic-nya ya. Dan ini Healing Relic-nya, disini namanya Healing Hands ya. Oke, untuk skill Healing Hands ini, kalau gue menggunakan elemen Light, Maka, Max HP Healing gue sebesar 14,40% Memiliki peningkatan sebesar ini guys. Kalau gue ganti dengan elemen Water, Maka Max Healing gue akan turun. Menjadi 12% saja guys. Nah, itu alasannya kenapa kalau kalian main Priest dan mau ke arah support, Kalian harus main elemen Light. Karena Healing-nya itu lebih besar guys. Dan ini juga berlaku untuk kelas lainnya. Jadi, tolong dibaca juga untuk detail-detail skill-nya ya guys. Jadi, jangan hanya sekedar lihat elemennya apa, maka statusnya apa gitu. Gak seperti itu guys. Terus, naikin statusnya gimana bang? Oke, untuk naikin status, Tentunya kalian harus farming equipment, Dan cari status yang sesuai dengan elemen yang kalian gunakan guys. Jadi, misalkan kalian farming di Dungeon Abyss, Dan kalian akhirnya mendapatkan equipment rare. Atau enggak kalian farming di lair. Dan kalian masuk ke Minotaur, Dan kalian mendapatkan equip epic. Nah, disini kalian bisa lihat. Oke, disini gue kasih contoh. Dan ini gue akhirnya mendapatkan equip epic dengan status INT guys. Disini, Intelligence plus 8. Dibanding dengan status lain paling tinggi, Intelligence. Nah, kalian juga gak perlu repot-repot guys. Ngelihat-lihat statusnya harus di klik gitu. Kalian cukup lihat lambangnya aja. Jadi, disini bisa dilihat, Kalau kepala gue itu lambangnya INT, Dan poldron gue ini lambangnya INT, Kemudian baju gue lambangnya itu STR. Lambangnya power. Dan celana gue itu lambangnya, Oh, ini pinggang ya, pinggang ya. Ini ikat pinggang. Ikat pinggang itu lambangnya INT, Dan kemudian celananya juga lambangnya agi. Jadi, cukup dilihat dari lambangnya aja guys. Gak perlu kalian cek-cek segala macem isinya gitu. Oke, kalau naikin elemennya gimana bang? Nah, untuk elemennya sendiri, Kalian cukup buka Dragon Rune. Nah, disini guys. Kemudian mencocokkan Tetrisnya saja. Udah kayak gitu aja guys. Misalkan gue nyari Darkness, Maka gue harus masukin Tetris yang memiliki lambang Darkness terbanyak. Dan disini ternyata lambang Darkness terbanyak gue hanya 4 guys, Yang bisa dibikin. Terus, untuk dapetin Tetrisnya gimana bang? Nah, untuk dapetin Tetrisnya, Kalian bisa masuk ke dalam Activity, Kemudian pilih Solo, Kemudian cari Shield Breaker. Nah, ini guys. Dan ini dapetin Tetrisnya. Terus, untuk dapetin Tetris berikutnya, Ini kan hanya putih dan hijau ya. Jadi, untuk dapetin selanjutnya, Itu kalian harus nge-sintesis. Kalian buka lagi di Dragon Rune, Kemudian kalian pilih di pojok kanan bawah, Itu ada Dragon Rune Sintesis. Nah, disini guys. Kemudian kalian masukin aja, Sebanyak 3 biji, Kemudian kalian sintesis. Nah, berlaku juga untuk yang, Misalkan yang ini. Nah, ini bakal dapet yang seterusnya, ini. Tapi ini inget guys, Ini bakal di-random. Dan untuk elemennya pun itu, Juga di-random dari 4 elemen ini. Kalau kalian ada pertanyaan, Boleh langsung komentar di kolom komentar ya guys. Oke, sampai disini dulu video penjelasan elemen ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, Like, dan share ke teman-teman kalian ya. See you on the next video. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!